Halo Nuklis 123 lagi disini dan ya hari ini kita bakal bahas tentang semua Pokemon EX yang akan rilis dari set toilet maskret yang bakal dirilis tanggal 24 Mei 2024 versi globalnya kalau versi Indonesia nya telat seminggu 31 Mei 2024 dan pembahasannya mencakup apa aja jadi bakal aku review pertama-tama kejelasin attack nya ability nya dan kombo-kombo nya dengan Pokemon lainnya dan kombo-kombo nya ini bukan kombo ngasal ini kombo yang sudah terbukti di Jepang jadi bisa dibilang ini Meta Jepang gitu dan biasanya Meta Jepang itu bakal jadi Meta di globalnya nanti ya dan terakhir bakal ku rating jadi dalam skala 1-5 dan ku beritahu alasannya kenapa kasih rating itu jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai saja videonya kita langsung mulai ke Pokemon EX yang yang pertama yaitu Sinitza EX HP 240 untuk stage 1 HP nya cukup kecil punya dua attack namun attack kedua cuman buat tambahan aja melakukan dua energi macha splash 120 damage dan ngeheal 30 untuk tiap Pokemonmu yang ada di arena biasa banget ya lalu attack pertamanya yang jadi nilai utamanya dari Pokemon Pokemon ini infusion retribution cuman satu energi koros kamu bisa pilih salah satu Pokemon musuh di arena lalu taruh dua damage counter untuk tiap energi daun dasar yang ada di trashmu jadi makin banyak energi daun di trash makin sakit Pokemon ini damage nya dan setelah kamu lakukan itu kamu bisa ngembalikan semua kartu bukan bisa ya harus ngembalikan semua energi itu balik lagi ke deckmu jadi kayak diri cycle gitu dan kamu bisa tahu dari dua attack ini Pokemon nggak bisa jadi Pokemon utama gitu karena attack kedua itu cukup rendah damage-nya dan attack pertama butuh waktu kamu kan perlu waktu untuk buang banyak energi ke trash kan gitu jadi kamu harus kombin itu dengan Sinitza yang non-ex karena dia punya attack macha all out yang bisa buang tik sampai ketiga basic energi dari Pokemon in play dan untuk tiap energi yang dibuang dimaksa bakal nambah 70 jadi kamu buang tiga energi ya 73 x 3 210 dan untuk bantu nempelin energi ke arena atau Pokemon di arena ya kamu bisa pakai bantuannya Ogrephone Ijo ini Ogrephone Ijo pakai ability tilt dance nya kamu bisa tempelin satu basic energi daun ke Pokemon Ogrephone ya dari handmu ya energinya tapi bukan dari deck gitu dan kalau ngelakuin itu kamu bisa ngambil satu kartu atau nge-draw satu kartu dan ability bisa di-stack artinya kalau kamu punya dua atau tiga Ogrephone yang bisa ngakuin ability itu dua kali tiga kali jadi bisa banyak energi mu bisa banyak energi yang ketempel di Pokemon di arena dan kalau masih kurang kamu masih bisa pakai supporter gardenia figure nge-draw dua kartu dan kalau ngelakuin itu kamu bisa nempelin dua energi daun dari handmu ke salah satu Pokemon yang ada di a bench ya dan eh saatnya ngerating Pokemon ini menurutku jelek jadi ratingnya 2,5 karena dia sendiri bukan Pokemon utama yang artinya apa si Nitsa yang non-EX itu bisa dimainkan tanpa si Nitsa EX itu sendiri dan kedua attacknya itu tidak efisien ya menurutku karena seperti yang bilang attack keduanya tuh damage nya kecil dan attack pertamanya walaupun bisa ngasih damage yang sakit di late game itu ada masalah di ketika setelah kamu melakukan serangan ini kamu tuh harus ngembalikan semua energi tersebut ke deck artinya apa kalau kamu butuh damage besar di next turn nya kamu nggak bisa ngelakuin itu dong karena akan energi itu udah balik di semua masa kamu bisa ngembalikan semua energi tersebut dalam satu kali turn jadi menurutku ratingnya dua itu udah cukup ya buat Pokemon ini bukan Pokemon EX yang bagus menurutku Pokemon selanjutnya ada makargo EX state 1 HP 270 nah itu baru apa yang bagus ya karena di atas rata-rata rata-ratanya 260 HP untuk setiap satu itu punya dua attack hot magma ini jelek attacknya nggak usah dipakai dua energi 70 dan musuh itu kena efek burn jadi nambah 2 damage counter di akhir turn dan kemungkinan 2 damage counter di turn musuhmu berikutnya di akhir turnnya mereka dan nilai jual utama kartu ini itu ada dari attack keduanya ground burn 3 energi base damage nya 140 dan kamu dan musuhmu itu membuang satu kartu paling atas di di deckmu dan kalau satu kartu paling atas yang kebuang itu adalah kartu energi itu demikian bisa nambah 140 yang artinya apa kalau pokok kalau kartu paling atas musuhmu adalah energi dan kartu paling atas motor adalah energi demikian bisa jadi 140 ditambah 140 ditambah 140 jadi berapa itu bisa 3 440 x 3 berarti 420 itu adalah demikian sangat besar dan tapi jangan berharap karena itu kalau kita enggak punya item atau supporter atau mekanisme apapun yang bisa memastikan bahwa kartu di atas di bagian paling atas musuhmu itu adalah kartu energi jadi anggap aja gajah jadi anggap aja demikian tuh enggak bisa sampai paris 20 anggapannya demikian cuma bisa sampai 280 karena kita ada mekanisme yang yang bisa membuat kartu paling atas di deck kita itu adalah kartu energi api yaitu dengan pakai Cyberman kode breaking kamu bisa cari dua kartu lalu taruh dua kartu itu di bagian paling atas deckmu jadi otomatis udah pasti energi api ya dan untuk decknya ini bisa kamu kombo pakai bibarel ini main hypercarry bibarel itu buat nyari kartunya gitu masih lima kartu di arena dan magma basin itu bisa menempelin satu energi api yang ada di trash ke satu Pokemon api di bench ya dan kamu harus naruh 2 damage counter ke Pokemon yang kamu tempel energi api itu ya karena makar gue ini attacknya tiga energi jadi cukup mahal dan sekarang gue kasih rating aja ratingnya nih satu perlima ya Pokemon ini jelek sekali gue bilang karena walaupun kamu bisa mastiin setidaknya pakai Cybermanic itu kamu bisa bisa mastiin ada energi api di atas deck tapi konsistensinya itu perlu dipertanyakan karena ya Cybermanic itu jumlahnya cuman ada empat di deckmu yang isinya 60 kartu jadi 4 per 60 dan artinya apa kamu harus selalu bisa pakai Cybermaniac dan apakah kamu enggak butuh supporter lain gitu kayak boss you know buat ngedraw kartu dan lain sebagainya dan ya kalau kamu udah pakai supporter lain kamu nggak bisa pakai supporter lagi kan jatuhnya cuman satu di tiap dan jadi otomatis kalau kamu enggak pakai Cybermaniac kemungkinan besar enggak ada energi di bagian paling atas deckmu jadi di misalnya ground burn ini tiga energi cuman 140 itu adalah di misi yang kecil untuk harga tiga energi jadi menurut jelek banget Pokemon kita masuk ke Pokemon EX yaitu ada palafin jadi Pokemon set satu tapi HPnya tiga empat puluh itu HP yang tumble mampus ya tiga empat puluh untuk set satunya adalah Pokemon set satu dengan HP terbesar untuk saat ini ini bukan set 2 ini set satu tiga empat puluh jadi tebal banget punya attack yang ngeri banget juga yaitu giga impact satu energi doang jemisnya 250 itu tebal banget dan kalau kamu tambahin tool penambah damage itu dia bisa wanit keo bahkan Pokemon Vistar atau mau Pokemon EX satu ya jadi ngeri banget dan ya tentunya ada kekurangannya atak ini nexternya Pokemon enggak bisa nyerang dan ya itu masuk akal banget ya tapi nanti ada caranya karena kalau enggak dibuat aturan ini ya Pokemon ini terlalu broken tapi ability dari Pokemon palafin EX ini super unik dia kamu enggak bisa pakai palafin EX itu kemasin karena dengan cara biasanya yaitu dengan evolusi itu enggak boleh enggak bisa caranya adalah kamu pakai efek dari palafin Zero to Hero ability Nah kita langsung aja ke kartu palafin ya yang punya ability Zero to Hero nah palafin ini efek Zero to Hero nya ability-nya bakal aktif ketika dia dipindahin dari aktif ke bench ya berarti kamu pakai switch kamu tuker sama Pokemon apa gitu nah itu kamu bisa pakai dan spars atau pakai dan spars itu bakal ku jelasin nanti ya sebentar lagi dan ya ketika built ini aktif kamu langsung bisa tuker kepala vini EX yang versi EX nya tapi semua damage counter semua eh special condition itu pindah ke Pokemon barunya yaitu palafin EX jadi mekanisme gimana ya pertama kamu taruh palafin di aktif lalu kamu mundurin pakai switch otomatis Hero to hero nya aktif tukar kepala vini EX dan ya sekatika kamu menukur palafin yang non-ex itu ke bench itu itu kan otomatis ada Pokemon yang kau masukin di aktifnya kan itu kamu boleh pakai dan spars atau evolusinya dan spars nah itu berguna sekali karena untuk ngembalikan Pokemon palafin EX ketika sudah dituker sama palafin itu kamu tinggal mundurin aja pakai dan spars yang retret kosnya gratis atau pakai dan spars dengan menggunakan ability-nya karena dengan ability-nya dan spars run away draw ke bisa ngedraw tiga kartu atau ngambil tiga kartu lalu Pokemon ini ya hilang balik lagi ke deck-mu dan nomati slot diaktif itu kosong terus ya otomatis kamu bisa kamu harus naruh Pokemon diaktif ya taruh aja palafin EX terus kamu bisa nyerang gitu dan di next ini supaya enggak kena pembatasan attack dari giga impactnya itu ya palafin ya kamu tinggal mundurin pakai switch selalu ngelakuin hal yang sama kamu bisa mundurin pakai switch palafin EX mau ke bench lu taruh dan spars satu dan spars lagi kalau tinggal di mundurin karakter kosnya nol untuk dan spars selalu pakai ability-nya run away draw nya dan spars lagi dia bakalan kedua tiga kartu lagi terus hilang gitu dan taruh lagi palafin EX modi aktif dan efek pembatalan pembatasan attack itu bakal hilang dengan sendirinya karena kamu udah taruh dia ke bench lalu taruh dia ke aktif lagi gitu ya dan ratingnya ya Pokemon ini bagus banget ya empat perlima HPnya tebel belum mampus untuk stage 1 attack yang murah dan sakit tapi kenapa enggak lima perlima tuh menurutku dari meta sekarang tuh lagi banyak banget Iron hands gitu yang tipe listrik ya palafin ini kelemahannya adalah listrik ya Pokemon air gitu dan ya Renya situ dikombo sama Iron Crouch yang bisa nambah damage jadi otomatis Amu very much nya bisa nge-one hit ko dalam sekali gebuk palafin juga walaupun HPnya ada tebel gitu karena kelemahnya dan ya ambil very much and kalau bisa kau musuh tuh eh preskatnya yang diambil nambah satu jadi artinya kalau dia kau palafin EX dia langsung dapet tiga pres jadi dia udah ngambil setengah dari total press kartunya ya dan itu bakal rugi banget jadi kalau misalnya palafin ini dirilis ketika R&D lagi nggak meta atau dia tipenya bukan tipe area stick ratingnya bisa ada lima perlima tapi karena kita sekarang ada di metanya Iron hands gitu jadi menurutku 4 perlima ya ratingnya kita langsung ke pokoknya masanya yaitu Luxray EX stage 2 HP 310 ya lumayan oke lah ya walaupun sedikit kecil menurutku punya doa tag piercing green dan full strike pesanan pertama piercing green dua enrico los artinya bia bisa pakai double turbo tapi demiknya bakal dikurangi 20 kamu bisa ngeliat satu ekam bisa ngeliat hanya musuhmu lalu kamu bisa buang satu kartu apapun yang kamu temukan di hand itu iya berarti ini termasuk Pokemon kontrol ya jadi kamu bisa ngelambatin setupnya musuh dengan buang kartu apapun yang mungkin musuh butuhkan di next turn kayak misalnya buat evolusi buat supporter dan lain sebagainya kamu bisa buang dan dia punya serangan kedua full strike dua energi listrik 250 itu besar banget ya untuk harga dua energi doang tapi ada kekurangannya kamu membuang seluruh beberapa energi yang ada di Pokemon ini jadi mungkin buat serangan penghabisan ya menurutku setelah kamu serang sama piercing green kamu serang pakai full strike karena itu udah pasti to hit go anything dengan kombo serangan pertama dan serangan keduanya nah kombonya tuh sama apa aja yang jelas sama miradon itu bisa banget miradon pakai tanda bikinnya dia bisa nge-summon dua Pokemon listrik jadi bisa pakai perfect setup ya kamu jadi kamu bisa langsung siapin dua Luxray EX nya dengan bantuan miradon lalu kamu bisa pakai supporter Eri gitu Eri itu apa gunanya kamu bisa ngeliat hand yang musuhmu lagi kalau kamu bisa ngambil dua item card yang kamu temukan di sana terus kamu buang jadi makin kayak kamu tuh makin ngekontrol musuhnya ya karena attack pertamanya Luxray kan udah bisa buang kartu dan kamu bisa tambahin efeknya pakai Eri dia bisa buang dua item card jadi musuhmu tambah nggak bisa nggak gerak nggak bisa set up gitu dan yang ada electric generator jadi jaga-jaga kalau perlu pakai full strike nya ya gitu sebagai serangan pamungkasnya gitu dan ya ratingnya di tengah yang menurut ketiga perlima Pokemon ini Pokemon ini overallnya bagus gitu punya attack yang bagus punya kemampuan kontrol juga jadi menurut di tengah aja lah ya ndak jelek tapi enggak bagus banget juga Pokemon Pokemon selanjutnya yaitu ada Iron Thorns EX Pokemon basic HP 230 ini adalah apa yang bagus punya ability yang menurut kubroken sih ini device ketika Pokemon ada di aktif spot Pokemon yang ada rule box nya accept any future Pokemon jadi kecuali Pokemon future itu kehilangan ability nya semua kecuali Pokemon future jadi itu itu adalah ability yang broken banget dia bisa dibilang kayak petodepiknya dalam Pokemon gitu karena kayak cari jadi kehilangan ability nya otomatis nggak bisa nempelin energi pijot kehilangan ability nya nggak bisa nyari kartu Gardevoir nggak bisa nempelin energi ke temen-temennya pake abilnya juga kan Miradon nggak bisa manggil temen-temennya Miradon EX dan Cepo nggak bisa nyari energi dan ya ada banyak banget Pokemon dengan rulebox kayak Radian Green Ninja juga kehilangan ability nya jadi ini ability yang yang super broken menurutku tapi attacknya tuh menurutku biasa aja ya Bull cyclone 140 debit satu energi listrik dua enrik orles ya benerik orles artinya apa dia bisa pakai level turbo energi tapi demikian dikurangi jadi 120 gitu dan selaku melakukan serangan ini kamu harus nyumbangin satu energi mu dari Pokemon ini ke Pokemon di bench jadi yaitu merupi itu kekurangan yang menurutku karena otomatis kamu harus kayak nempelin energi terus ke Pokemon Iron Trots ini ketika kamu mau nyerah pakai Bull cyclone nah kombo nya tuh apa aja kombo nya tuh ada yang pertama tuh kombo yang udah terbukti ya di meta jepang itu kan bisa pakai kombo nya kita masukin di control juga jadi agak mirip sama Luxray EX kamu bisa pakai eri jadi udah musuhnya enggak punya ability terus kamu pakai eri gitu kamu bisa bisa buang up to dua item card yang ada di hand nya gitu jadi makin ke klok ya musuhnya udah enggak bisa pakai ability enggak bisa pakai item lalu kamu bisa pakai krasi ngamer juga kamu flip coin kalau dapet kepala kamu bisa buang satu energi yang ada di Pokemon musuh gitu jadi eh musuh tetap enggak bisa papa dan ini ada juga kombo nya pakai eh stadium aku lupa nama stadium apa stadium itu bisa bisa nambahin retreat kos ke Pokemon non-fighting jadi ya udah nggak bisa pakai item nggak bisa nempelin energi kebuang terus energinya nggak bisa pakai ability terus nggak bisa mundur lagi itu adalah kombo yang sangat mengerikan nah terus ada kombo keduanya ini kombo yang menurutku buatan gue jadi mungkin bisa kamu nggak pakai orang nggak seneng itu lebih meningkatkan kemampuan attack dari Iron Tross itu sendiri sih itu dengan kombonya Iron Heads ya pakai Mirai Don dan Iron Crown jadi modern bisa nge-supply 2 energi dari attack-nya jadi kamu harus maju kedua ya di turn kedua untuk langsung bisa pakai attack-nya pick acceleration sumbangin dua energi langsung ke Iron Tross lalu untuk nambah damage-nya pakai Iron Crown sekarang ya seperti yang bilang itu dia bisa cukup kecil gitu satu-satunya bisa nge-boost 20 damage-nya Iron Cross gak kehilangan ability-nya karena ability-nya Iron Tross itu cuman menghilangkan ability dari Pokemon yang non-filture dan Pokemon dengan rulebox itu dihilangin lalu kamu bisa pakai item heavy button ditempel ke Iron Tross nya karena kalau Iron Tross itu mati kamu bisa sumbangin langsung tiga energi ke Pokemonmu apa aja ya kamu sumbangin ke Iron Tross sadanganmu itu adalah kumpul kedua dan ya gimana rating yang Pokemon rating yang Pokemon ini tiga per lima menurut di tengah-tengah kontrol kemampuan kontrol sangat bagus dan ada dek kontrolnya sangat bagus seperti yang kubilang tadi sama eri dan lain-lain tuh cuman aku ada masalah di serangannya dimensi menurut aku agak kecil apalagi kalau kamu main sama dek eri itu dan atau dek kontrol itu itu di mix 140 jadi 120 itu kecil banget itu banyak Pokemon yang baru mati ketika di 3 hit ko bahkan baru mati jadi ya tiga perlima atau di tengah-tengah sudah cukup ya menurutku kita ke pokoknya misalnya yaitu The Scream tail EX HP 190 untuk Pokemon basic ini apa yang kecil standarnya Pokemon basic sekarang tuh berapa 220 HP nya punya dua attack sudden streak kamu bisa melakukan serangan ini yang pertama sudden streak satu energi doang kamu bisa melakukan serangan ini ketika kamu maju kedua jadi Kamu harus pilih maju kedua dan hanya di first turnmu atau turn pertamamu habis itu serangan nggak bisa dipakai lagi efeknya apa di nexternya musuhmu musuhmu nggak bisa memainin kartu supporter apapun dan artinya apa Scream tail ini bukan Pokemon utama jelas dia cuman dipakai kalau kamu maju kedua gitu kan dan kamu enggak mungkin pilih untuk maju kedua di deck ini karena khusus dulu ya dek ini dimainkan dengan gari forex gari forex itu mau banget untuk maju pertama ya karena dengan masuk pertama dia kemungkinan bisa ngasih damage besar duluan gitu dan ya kokom kalau memainkan Pokemon sebagai Pokemon penyerang utama tuh juga jelek menurutku nggak bisa juga karena attacknya kransi itu tiga energi 120 doang demikinya jelek banget dan efeknya cuman bisa buang satu energi dari Pokemon aktif musuhmu tubuh itu bukan efek yang bagus banget ya karena gari forex ini udah punya combo yang bagus ya dengan Scream tail versi non-ex-nya ataupun dengan drivelun itu jauh lebih bagus dan ya gari forex dimainkan sama Scream tail itu menurutku nggak apa-apa banget jadi bukan sesuatu yang berarti ya Scream tail jadi langsung kasih rating aja ratingnya satu perlima nih kartu dilupain aja enggak apa-apa itu enggak bagus sama sekali apalagi kalau kamu lihat dia tuh lemahnya sama week sama darkness artinya cari set bisa ngemakan Pokemon ini langsung ya jadi ya satu perlima adalah hal yang layak untuk dia lah ya kita langsung ke Pokemon yang terakhir karena aku buat jadi dua part ya karena terlalu banyak Pokemonnya kalau aku buat jadi satu video gitu pindah jadi dua part aja yaitu Green Ninja EX stage 2 310 HP HPnya cukup bagus walaupun agak dibawah ya karena 310 tapi enggak apa-apa Kusper dulu ini adalah Pokemon baru dari set baru ya yang penggunanya di meta Jepang itu paling banyak kedua untuk sekarang nomor pertama adalah dragapult EX itu lebih broken lagi tapi bakal membahas di video selanjutnya aja dia punya dua attack saat attack pertama Ninja Bridge ini super bagus satu energi di mix 170 itu udah bagus tapi dia punya efek tambahan yang bisa membuat Pokemon yang tahu bagus lagi yaitu kamu bisa nyari satu kartu apapun lalu kamu taruh di handmu dan ya kocok deckmu itu adalah efek yang bagus karena misalkan kamu butuh setup ya di next turn kamu bisa butuh Pokemon butuh supporter butuh item ya kamu tinggal cari duluan aja gitu dan atk keduanya ini adalah text spread yang sangat bagus dan mirip sekali dengan kursifu rapid-strike VMAX yang udah kena rotasi gitu dupliket berets 3 energi 1 energi air dan 2 enri chorus artinya kamu bisa pakai double turbo energi buang dua energi dari Pokemon ini berarti kamu bisa buang double turbo mu terus masalah selesai ya atk ini mengakibatkan 120 damage ke dua Pokemon itu jadi bagus banget buat spread atau buat ngehancurin Pokemon di bench yang kecil-kecil gitu dan ya kumbunya gimana kumbunya tuh ada dua di meta Jepang sekarang yaitu kumbu pertama dengan Bex kalibur dan jenpa Bex kalibur untuk nempelin energi airnya lebih cepet artinya apa eh tak kedua itu lebih dimanfaatin ya dengan adanya Bex kalibur karena enggak perlu ada double turbo dan kamu akan selalu bisa untuk nempelin energi banyak-energi yang banyak dengan adanya Bex kalibur ability-nya tuh bisa jadi akselator energi yang unlimited gitu dan juga cnpau cnpau tuh buat nyari kartu energinya ketika cnpau jadi aktif pakai abiliti shift ritual taruh dua energi di bench kit eh taruh dua energi dari deck langsung ke hand dan ya canceling colony buat apa canceling colony tuh dia bisa membuat ability dari Pokemon yang ada di aktif itu jadi hilang artinya apa kau bisa menghilangkan ability manovie ya jadi ketika kamu mau nyerang di bench tapi ada manovie gitu manovie kan ngeblok damage Pokemon musuh yang naruk po demiknya di bench itu jadi komentar tarik aja eh manovie itu keaktif lalu pakai canceling colon habis itu serang pakai Radian Granger double eight pakai duplicate barisnya tetap mati tuh ya 122 damage kedua Pokemon itu tetap masuk semua walaupun ada manovie karena udah dihilangin sama canceling colon dan ya kombo keduanya ini adalah kombo yang paling aku suka yaitu dengan pijot karena dengan pijot itu kamu bisa pakai ability quick searchnya artinya kamu bisa nyari kartu apapun jadi sangat bagus kombo atau apapun bisa mencari dan ini adalah kombo yang yang paling aku suka jadi sangat stabil tapi ya eh resikonya duplicate baris itu lebih jarang dipakai kamu dipakai lebih pakai untuk serangan pertamanya gitu tapi itu tetap lebih bagus menurut gue daripada pakai best kali berjanjian po yang menurutku agak enggak stabil karena pijot ini sangat stabil terbukti kita cari serta dan ya karena itu ratingnya gerinjiannya berarti kasih 5 per 5 karena ya seperti yang bilang dua teknis super bagus tak pertamanya sakit energinya hemat atau keduanya bisa nge-spread gitu dan ya ada deck yang sangat bagus yaitu ya pijot itu sendiri gitu dengan pijot tuh kamu bisa cari satu kartu apapun jadi misalnya butuh n energi double turbo buat pakai double ikut baris tinggal dicari gitu terus mau pakai kartu lainnya tinggal dicari itu dan ya video sampai sini aja untuk part satunya di part kedua bakal selesain ya termasuk ya ada satu kartu yang seperti yang bilang sangat bagus itu yaitu dragapult tx itu bakal kubah sih karena itu kartu sangat broken gitu ya terima kasih karena sudah melihat namun terima kasih karena sudah mendengarkan